Motor yang menjadi rival Yamaha X-Max hadir dengan desain lebih fresh, yaitu Alnub Forja 350. Dibandingkan yang beredar di pasar tanah air, secara garis desain masih serupa namun kini Honda Forja mendapatkan pass-lip di beberapa bagian. Tampilannya berubah dari versi sebelumnya, kini desainnya tampak mengalir tegas. Dari sisi depan terlihat desain hitlamp LED baru dengan lampu DRL yang memanjang ke atas. Selain itu, dari sisi belakang, desain stoplamp belakang juga tampil lebih baru. Dan kini dilengkapi dengan fitur emergency stop signal yang aktif saat mengerai mendadak. Mengintip bagian stang kemudi, tampak perpaduan panel analog dan digital dilengkapi pula fitur canggih Honda Smartphone Voice Control System HSVCS. Untuk fitur HSVCS, smartphone bisa tersambung ke motor lewat konektivitas Bluetooth dan aplikasi Honda RoadSync. Fitur tersebut dapat dioperasikan lewat tombol khusus melalui saklar sebelah kiri. Dan fitur lainnya, terdapat Smart Key System. Tak lupa Honda menyediakan konsol box yang didalamnya terdapat USB socket charger. Honda Forja 2023 ini pakai mesin baru berlabel ISP Plus dengan kubikasi 329,6 cc, 4 katup SOHC, PGM-FI berpendingin cairan dengan tenaga maksimum 23 PS pada 7.750 rpm dan torsi maksimum 24 Nm pada 6.260 rpm. Dengan total bobot seberat 187 kg, motor ini memiliki ukuran tangki bahan bakar sebesar 11,7 liter. Untuk akomodasi, model ini memiliki bagasi luas yang dapat menampung dua helm sekaligus. Pada sektor pengeremannya, penggunaan rem cakram di kedua rodanya yang tentunya sudah disematkan fitur ABS dual channel. Sayangnya, Honda Forja ini belum masuk ke tanah air. Saat ini, motor ini dijual di negara asal perakitannya, yaitu Thailand, dengan dua varian, yaitu varian standar dijual dengan harga sekitar Rp72 jutaan dan tipe HSVCS yang dijual sekitar Rp73 jutaan. Di Indonesia sendiri, AHM menjual Honda Forja 250 versi lama, yang saat ini dijual resmi di Indonesia, harganya menyentuh Rp90 jutaan. Harga tersebut cukup mahal jika dibandingkan dengan rival terdekatnya, yaitu Yamaha X-Max 250 Connected terbaru, yang saat ini dibanderol sekitar Rp66 juta OTR Jakarta. AHM memang tidak menjual Honda Forja 350 lantaran terganjal aturan pajak, di mana motor yang menggunakan mesin di atas 250 cc akan dikenakan pajak barang mewah yang membuat harganya melonjak tinggi. Dan sebagai gantinya, Honda Forja menggunakan mesin lebih kecil, yaitu 250 cc, untuk pasar Indonesia. Namun, untuk generasi Honda Forja terbaru ini belum masuk ke Indonesia esok. Nah, menurut kalian, apakah Honda Forja generasi terbaru di Thailand ini juga akan dijual di Indonesia dengan mesin 250 cc? Tulis pendapat kalian di kolom komentar esok.